Gelar aksi damai di kantor wali kota Medan, Bobi Nasution temui pemuda Batak Bersatu Wali kota Medan Bobi Nasution menemui ratusan masa yang tergabung dalam pemuda Batak Bersatu atau PBB saat menggelar aksi damai di depan balai kota Medan, Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 Bobi bahkan naik ke atas mobil komando untuk bergabung dengan sejumlah pengurus organisasi masyarakat Batak yang tengah berorasi menolak radikalisme dan intoleran di kota Medan aksi Bobi Nasution itu pun langsung mendapat apresiasi dari seluruh masa dengan memberikan tepuk tangan meriah sambil berteriak hidup Pak Bobi berulang kali hal itu terjadi karena menurut salah seorang masa, belum pernah ada kepala daerah yang sigap menemui masa dan mendengarkan langsung tuntutan salah seorang masa PBB mengatakan, belum pernah ada kepala daerah yang langsung menemui aksi seperti ini dan langsung naik ke atas mobil untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan aksi sebelum melakukan aksi tersebut, wali kota Bobi Nasution lebih mempersilahkan ketua DPC PBB Kota Medan Doli Sinaga untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masa PBB dengan tegas Doli pun menyampaikan 6 poin tuntutan dalam aksi tersebut diantaranya PBB menolak faham radikalisme dan intoleran serta dilakukannya pembubaran orang-orang beribadah PBB juga menolak keras dilakukannya penutupan tempat beribadah kemudian, PBB berharap agar pemerintah dapat menjadi fasilitator atas kasus Jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia, GEKI, di Medan Marelan pemerintah harus bisa menjalankan makna pasal 29 ayat 2 UUD 1945 bahwa negara menjamin penduduknya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing menanggapi tuntutan tersebut, Bobi Nasution menyampaikan ucapan terima kasih kepada masa PBB yang telah menyampaikan tuntutannya dengan tertib dan damai selanjutnya, orang nomor 1 di PMK Medan ini menyatakan setuju dengan ke-6 butir tuntutan yang disampaikan tersebut dari awal, ia telah menyampaikan mengapa sebelum dijadikan Jemaat GEKI sebagai tempat beribadah tidak ada yang protes padahal dijadikan tempat yang aneh-aneh Bobi Nasution mengatakan tempat tersebut begitu dijadikan Jemaat GEKI tempat beribadah mengapa marah teman-teman boleh mengecek pernyataan yang saya sampaikan ini di media sosial Desember tahun 2022 artinya, bukan karena kasus ini viral, baru wali kota bertindak selanjutnya, Bobi Nasution yang didampingi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Juswa Tampu Bolon juga menyampaikan Pemko Medan telah menjadi fasilitator dalam persoalan Jemaat GEKI di akhir tahun 2022, Pemko Medan, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dan Kementerian Agama Kemenak Kota Medan telah memberikan 3 tempat alternatif yang dapat digunakan Jemaat GEKI beribadah sebelum izin sementara beribadah di Susuya Marelan keluar ada pun ketiga tempat tersebut, jelas Bobi Nasution pertama adalah rumah toko Ruko yang disewakan Pemko Medan untuk beribadah kedua, Jemaat GEKI boleh beribadah di kantor FKUB sedangkan yang ketiga Jemaat GEKI boleh beribadah di Aula Kantor Kemenak Kota Medan namun pendeta dan Jemaat GEKI, jelasnya, berharap agar mereka diperkenankan beribadah di kantor wali bukan di luar seperti yang dilakukan selama ini tetapi di dalam kantor menunggu izin sementara keluar Bobi menyampaikan silahkan, sebab kantor wali kota merupakan kantor masyarakat Kota Medan hari ini sudah ada komunikasi dengan Bapak Pendeta dan Jemaat GEKI untuk mengecek langsung apa yang dibutuhkan guna melaksanakan ibadah namun sampai siang ini Bobi menunggu belum ada pihak GEKI yang datang untuk mengeceknya langsung sehingga minggu nanti bisa digunakan untuk beribadah di dalam kantor wali kota Bobi Nasution juga menjelaskan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan ada mengeluarkan surat tapi, tegasnya, itu bukan surat melarang melakukan kegiatan beribadah namun surat itu bertujuan agar pihak Susuya mengajukan surat yang menyatakan bahwasannya tempat itu layak dan boleh digunakan untuk tempat beribadah Bobi menambahkan Pemko Medan tidak pernah melakukan pelarangan bagi yang ingin beribadah karena ada kelompok masyarakat di Medan Marelan yang melarang beribadah di Susuya oleh karenanya, saya sampaikan agar izinnya harus dibuat sesuai dengan aturan sehingga tidak bertentangan di lapangan terkait itu, Bobi Nasution menyampaikan kepada seluruh masa PBB bahwa kota Medan selama ini damai tidak ada yang ingin terjadi perpecahan untuk itu kita minta support dari PBB guna menjaga kota Medan karena kita selama ini sudah hidup dengan rukun Pemko Medan siap menjadi fasilitator izin sementara pasti kami keluarkan, tapi harus mengikuti semua aturan masa PBB sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Bobi Nasution tersebut sebagai bentuk apresiasi, mereka pun selanjutnya memberikan selempang PBB dan mengalungkannya ke bahu wali kota Medan menyesal menyampaikan aspirasi untuk menginformasikan kalau kota Medan ini kota yang sama-sama kita cintai betul ya, jadi semua yang ada di sini saya ucapkan terima kasih itu pertama, terima kasih karena sudah memperhatikan, sudah menyampaikan pesannya agar apa yang terjadi di kota Medan ini tidak menyalahi suatu aturan, suatu konstitusi yang sudah diatur oleh negara tidak betul ya, jadi bukan saya saja yang ingin dengar tapi seluruh masyarakat kota Medan juga ingin dengar saya minta tolong, saya minta wakunya kepada ketua untuk menyampaikan apa aspirasi yang perlu kita dengarkan sama-sama pada siang hari ini setuju pak wali kota kita yang terhormat sekretaris kota Medan mana tadi? pak Christopher oke, terima kasih pak wali kota yang kita hormati pada sore hari ini, maaf, siang hari ini atas nama pemuda bata bersatu yang dalam hal ini dipimpin langsung ketua DPD saya atas nama doli sinaga ketua DPC kota Medan akan menyampaikan sesuai dengan permintaan pak wali hal-hal yang akan kita sampaikan di dalam posisi namanya sebuah intoleransi tidak kita harapkan ada di kota Medan terkhusus tuntutan aksi damai pemuda bata bersatu Sumatera Utara pak wali yang pertama negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk mengeluk agamanya masing-masing dan beradab menurut agamanya dan kepercayaannya itu yang pertama yang kedua jangan ada lagi kaum-kaum radikalisme intoleran karena ada kemahaya bagi perdamaian di Indonesia khususnya kota Medan yang kita cintai yang kita cintai pak wali kota Medan yang ketiga jangan ada lagi kasus kasus pembubaran orang beribadah tidak ada kecuali baik agama apapun kita harus membela tidak adanya lagi okno-okno yang mencoba membubar membubarkan orang beribadah yang keempat jangan ada lagi kasus penutupan tempat ibadah ini juga bagian daripada tuntutan kita bersama karena kami pak wali mewakili masyarakat yang hadir ini karena kalau masyarakat secara seluruh kota Medan mungkin kota Medan sudah tutup jalannya pak wali sehingga kami mewakili yang kelima pemerintah harus bisa menjadi fasilitator tempat dengan adanya berita atau video yang beredar seperti di Medan Deli pak wali kota yang kanan pemerintah harus bisa menjalankan makna pasal 29 ayat 2 undang-undang dasar 1925 bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beragama dan beribadah artinya negara akan melindungi menjamin membina dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing itu saja tuntutan kaya pak wali baik terima kasih ketua yang disampaikan ketua satu poin pun tidak ada satu poin pun yang saya tidak setuju saya setuju saya pun tahan semuanya saya juga ini pasti tadi saya tunggu-tunggu juga ketua ketua kira-kira manisnya tidak persoalan di Medan kepadanya gak di manis yang ketua juga gak langsung disebutkan mungkin yang ketua maksud yang di kota Medan itu yang berada di Kiki Medan Dili Pak Marelan 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 sorry Marelan maaf di Marelan yang Medan yang Medan yang Medan yang ada di Marelan saya tunggu-tunggu semua poin bahkan saya sudah sampaikan berkali-kali mungkin teman-teman boleh cek baik itu statement saya baik itu yang ada di media sosial yang pernah ada terekam jejak digital silahkan cek saya sudah pernah menyampaikan yang di Suzuya itu saya sangat mendukung penuh kenapa saya bilang kenapa saya dubung penuh sebelum sebelum itu mau dijadikan tempat ibadah kita semua tahu tempat itu tempat isinya tempat ngapain betul ya tempat orang nyanyi-nyanyi betul ya betul bahkan ada yang meninggal di situ saya sudah sampaikan itu pada saat jadi tempat aneh-aneh kok gak ada yang marah sekarang mau jadi tempat ibadah kok marah teman-teman pernyataan saya itu bukan baru-baru ini bukan kalau katanya final wali kota baru bertindak gerak itu saya sampaikan pada bulan Desember tahun 2022 lalu boleh di cek dan kalau ditanya pemerintah daerah dalam hal ini menjadi fasilitator saya sudah menyampaikan di akhir tahun tadi pemerintah kota Medan FKUB Kemenat kami sudah memberikan 3 alternatif sebelum izin sementara ini keluar kami sudah memfasilitasi keki silahkan pilih mau ibadah di Ruko yang kami sewakan full di biaya itu perintah kota Medan satu yang kedua boleh beribadah di kantor FKUB yang ketiga boleh beribadah di aula Kemenat kota Medan ini 3 poin sudah kita sampaikan dan yang terakhir Gigi Bapak Pendeta menyampaikan Azar kita full sebentar ya terima kasih teman-teman terima kasih bawa